Halo semua Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Sena77 Di video kali ini Aku membuat Bolu gulung pandan keju Yang super lembut Montok walaupun ekonomis Nah mau tau Resep Cara membuatnya beserta tipsnya Ayo simak videonya Sampai selesai Untuk tahap pertama Kita membuat krimnya dahulu Disini bahan-bahannya ada 250 gram mentega putih 2 bungkus Susu kental manis yang putih Dan 50 gram gula halus Untuk cara membuatnya Masukkan semua bahan Jadi satu ke dalam mangkok Terus kocok Dengan mixer Sampai putih Pucat Mengembang Lembut ya Ini kurang lebih 10 menit Nah kalau sudah Seperti ini Sudah cukup Matikan mixernya Untuk loyang Kita siapkan dahulu Ini ukuran 30 Kali 30 Dengan tinggi 4 cm Olesi margarin Bagian dasarnya saja Terus beri kertas roti Seperti ini saja Tidak perlu dioles margarin Lagi Kalau sudah Sisikan dahulu Bahan-bahan yang diperlukan Untuk membuat Bulu gulung Ada 6 butir telur Ukuran sedang kebesar 110 gram Tepung terigu Protein sedang Atau rendah 100 gram gula pasir 1 bungkus Susu kental manis Yang putih 1 sendok teh Cake emulsifier Aku pakai SP 120 gram Margarin Yang dicairkan Ada pasta pandan 1 sendok teh Dan pasta coklat Setengah sendok teh Nah sekarang Kita lanjut Untuk cara membuatnya Siapkan wadah Masukkan Telurnya Terus Gula pasir Tepung terigu Dan Elmucifier Ini biasanya Seperti ini Namanya Metode All in one Kalau untuk Elmucifier Lebih bagus Memakai yang Merk kupu-kupu Ya Dia cepat Kental Walaupun Hanya takaran Sedikit Ini kita Kocok Dengan mixer Kecepatan Rendah Dulu Sedang Kemudian Ketinggi Ini Dikocok Kurang lebih 5 menit Atau Tergantung Dari mixer Masing-masing Sampai putih Mengembang Kental Halus Dan Lembut Yang seperti ini Gini ya Ini sudah cukup Lalu Masukkan Susu kental Manisnya Ini dikocok Sebentar saja Dengan Kecepatan Rendah Terus Masukkan Margarin Cairnya Yang sudah Dingin Juga Sama Dengan Kecepatan Rendah Saja Kalau sudah Rata Matikan Mixernya Untuk Memastikan Tidak ada Endapan Cairan Bantu Aduk Dengan Sepatula Supaya Nanti Cake-nya Tidak Bantat Terus Ambil Sedikit Nanti Kita Beri Warna Coklat Seperti Ini Dan Ini Yang Yang Dimangkuk Besar Beri Pasta Pandan Aduk Sampai Warnanya Rata Dan Untuk Yang Tadi Mangkuk Kecil Beri Pasta Coklat Aduk Rata Juga Kalau Sudah Nanti Masukkan Kedalam Plastik Segitiga Tuangkan Adonan Yang Hijau Kedalam Royang Yang Sudah Disiapkan Tadi Ratakan Seperti Ini Saja Hantakan Sebentar Terus Beri Adonan Coklat Yang Sudah Dimasukkan Kedalam Plastik Segitiga Ini Kita Buat Garis Seperti Ini Dari Ujung Satu Ke Ujung Yang Satunya Lagi Balik Arahnya Sampai Pol Juga Di Ujung Yang Satunya Lakukan Hal Yang Sama Sampai Nanti Adonan Coklat Habis Untuk Membuat Motif Aku Memakai Ujung Garpu Seperti Ini Tarik Garis Ini Pol Sampai Di Ujung Untuk Menarik Garis Cukup Permuka Saja Jangan Sampai Di Dasar Nanti Kertas Rotinya Sobek Kemudian Balik Arahnya Seperti Ini Pol Sampai Di Ujung Juga Nah Sudah Selesai Ini Langsung Kita Panggang Untuk Oven Sudah Dipanaskan 10 Menit Sehingga Panasnya Sudah Merata Letakkan Di Rak Tengah Kalau Otang Susun 3 Dan Untuk Apinya Ini Aku Pakai Api Sedang Cenderung Kebesar Sedikit Karena Ini Komporku Semburan Api Sedang Sudah Cukup Besar Untuk Lubang Atas Tertutup Ini Panggang Pertama Selama 5 Menit Dahulu Nanti Setelah 5 Menit Kita Masukkan Loyang Seperti Ini Diberi Air Dingin Saja Biasa Sedikit Untuk Loyang Usahakan Yang Tampak Sambung Biar Tidak Rembes Air Nanti Kita Masukkan Setelah 5 Menit Sudah 5 Menit Masukkan Letakkan Di Bawahnya Ini Untuk Bolunya Aman Tidak Akan Kempes Posisinya Walaupun Dibuka Dan Ini Beri Tambahan Waktu Panggang Selama 30 Menit Lagi Ini Sudah 30 Menit Cek Dahulu Apakah Sudah Cukup Matang Atau Belum Untuk Mengecek Ini Bagian Permukaan Atas Seperti Ini Ditekan Kalau Masih Tenggelam Seperti Ini Ini Masih Kurang Kering Sedikit Lagi Ya Ini Juga Masih Bunyi Jadi Ini Perlu Dipanggang Nanti Kembali Karena Kalau Tidak Dipanggang Lagi Pasti Nanti Saat Dikulung Bolunya Akan Lengket Sudah Aku Masukkan Dan Aku Letakkan Di Rak Atas Seperti Ini Untuk Lubang Aku Buka Semuanya Panggang Lagi Selama Kurang lebih 5 menit Atau Nanti Dicek Lagi Disukurkan Dengan Oven Dan Kompor Masing Masing Ini Sudah Cukup Matang Untuk Permukaannya Tuh Ditekan Sudah Tidak Tenggelam Jadi Ini Sudah Pas Tapi Jangan Sampai Kekeringan Kalau Kekeringan Pasti Nanti Digulung Akan Retak Atau Pecah Sisir Dahulu Bagian Pinggirannya Sebelum Nanti Dibalik Siapkan Kertas Roti Ukurannya Harus Lebih Besar Dari Ukuran Loyang Untuk Arah Membaliknya Seperti Ini Motifnya Langsung Balik Saja Karena Ini Mau Diberi Krim Jadi Biarkan Agak Hangat Kuku Nah Kalau Sudah Bisa Diberi Krim Krim Untuk Isiannya Aku Tambahkan Keju Parut Ini Secukupnya Saja Nah Sekarang Kita Gulung Usahakan Untuk Bagian Ujung Agak Ditekuk Sedikit Seperti Ini Biar Nanti Bolu Gulung Tidak Berungga Terlalu Lebar Gulung Sampai Kedepan Padatkan Dengan Scraper Atau Tidak Punya Scraper Panjang Seperti Ini Pakai Penggaris Juga Boleh Terus Ini Kita Diamkan Sampai Dingin Simpan Dalam Lemari S Lebih Bagus Ini Kurang Lebih Satu Jam Ini Setelah Satu Jam Sudah Dingin Sudah Bisa Dibuka Nah Seperti Ini Ya Tidak Terkelupas Kulitnya Tidak Reta Atau Pecah Ini Aku Pindahkan Dahulu Kalau Ingin Dijual Dengan Ukuran 15 cm Jadi Ini Dibagi Menjadi Dua Karena Memakai Loyang 30 cm Terus Terus Beri Kertas Doli Supaya Cantik Dan Masukkan Kedalam Mika Untuk Mikanya Juga Sama Ukurannya 15 cm Nah Ini Sudah Jadi Seperti Seperti Ini Hasilnya Ini Aku Iris Dulu Satu Ya Kita Lihat Nanti Dari Dekat Sudah Kelihatan Ya Teksturnya Teksturnya Pori Porinya Kelihatan Sekali Ini Kulitnya Juga Kering Tidak Pasah Coba Aku Buka Dulu Nah Seperti Ini Kelihatan Lembut Sekali Ini Bolunya Walaupun Lembut Tetap Kokoh Jadi Tidak Gampang Remuk Tuh Ya Oke Semua Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Dan Berhasil Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Untuk Yang Baru Bergabung Dengan Channel Ini Like Jika Suka Share Jika Bermanfaat Dan Aktifkan Juga Lonceng Terima Kasih Salam Tidak